Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya saya Salmi ya Amin Alhamdulillah Kita baru berapa hari kita nih ya Baru dua ya Eh dua ya Oke Kompak selalu Ada banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen nih Aku ngeliat komen aku di Instagram foto kita Itu sampai 14.000 komen Kamu bacain gak? Enggak Masih serius Sibukan kita Oh iya Dan Kayaknya Kita perlu sedikit ngebahas nih tentang pernikahan kita gitu Karena banyak banget yang bertanya-tanya Iya banyak banget sih yang bertanya-tanya Walaupun aku gak bisa komen itu Tapi emang banyak DM yang masuk gitu Di kamu juga ya? Di aku juga Nah mungkin kita share ini supaya Sekiranya ada kebaikan kali yang bisa diambil Dan menjawab pertanyaan temen-temen semua gitu Nah Aku pengen tanya nih bang Tanya apa? Kan bang Hawaryun nih sekarang menikah nih Kapan sih? Kok jadi lucu gitu ya? Kapan sih bang Hawaryun tuh ngerasa siap untuk nikah gitu? Di titik kapan? Sebenernya Itu adalah pertanyaan dengan jawaban yang panjang banget gitu Tapi intinya ketika seorang siap nikah tuh dia harus punya empat hal Minimal empat hal ya? Kalo kata Rasulullah sih sebenernya sederhana Menis tata amin kumul ba'ah Barang siapa yang diantara kalian bisa ba'ah Ba'ah tuh organ reproduksinya berfungsi Maka menikahlah gitu Tapi ada ulama lain yang menyelaskan bahwa ba'ah itu adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pernikahan Dan itu bukan sekedar organ reproduksinya tuh berfungsi dengan baik ya Sedikitnya ada empat Satu persiapan fisik Jadi kalo anak SD gitu pengen nikah Fisiknya kan belum sempurna tuh Iya belum bisa nikah ya Terus yang kedua persiapan sakofah Persiapan ilmunya gitu Ilmunya Yang ketiga Kalo ada anak kecil Kemudian dia apa Walaupun ilmunya dia banyak Tapi dia masih kecil Tetap aja dia belum masuk untuk nikah Jadi secara umur dia mateng Secara ilmu juga dia harus mateng Terus kemudian secara Emosional Nama masalah nama beban Nama masalah nama beban Dan itu kita harus arungin sampai kita tua Oke Sampai meninggal Saya meninggal Itu tuh beban kan Sendiranya beban Terus kemudian kita harus bawa orang lain Walaupun aku nggak ngeanggap kongupen ya Aku ngeanggap kamu anugerah Udah 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 Dan kita harus bawa beban lain Selama 35 tahun ke depan Sampai kita tua saat kita mati Oke oke Makanya butuh kecerdasan emosional itu ya Kecerdasan emosional Dan Ngelewati apa ya Ngelewati masa-masa Mungkin di awal Kita Masih belum ngerti satu sama lain ya Belum tau karakter asli segala macem Masih enjoy-enjoy aja Tapi Di pertengahan Terus kemudian Di akhir Bahkan sampai ada jokes gitu kan Untuk para jomblo yang belum menikah Segeralah menikah gitu Yang sudah menikah Bersabarlah Gitu Kalo udah bersabar apa sih Tingkatkan kesabaranmu Itu kayak seolah-olah pernikahan itu horor banget Terus yang keempat itu Persiapan finansial Pada saat aku dateng ke Ustadz Felix Aku Aku udah Aku menganggap Ustadz Felix tuh Sebagai apa ya Guru akulah Lebih dari sekedar guru bahkan Maka Aku percayain sama Ustadz Felix Ustadz Felix nih yang bisa nilai aku tuh udah siap apa enggak Ustadz Felix bilang kalau itu pernah Kamu secara Aku bilang Ustadz Felix Ustadz Kenapa Ustadz setahun yang lalu ya Aku bilang Ustadz Felix Ustadz Aku pengen nikah Enggak Kau belum siap Ustadz aku pengen nikah Enggak Enggak Kau belum siap Mohon maaf agak ngebet ya Tiga kali loh Enggak maksudnya Pertanyaan yang sama Tapi diulang di waktu yang berbeda Oh oke 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 Di pertanyaan tiga Di pertanyaan pertanyaan aku tuh Ustadz Felix Kalo bilang aku tuh belum siap Terus aku sedikit nyanyel ke Ustadz Ustadz kenapa gak ngijinin aku untuk nikah gitu Padahal aku rasa aku tuh gak mungkin Ya Apa ya Dalam Dari dalam lubuk hati aku ya Aku Kayaknya gak bakal mungkin aku tuh melanggar syariat gitu Melanggar syariat dalam artian menzolimi istri Kalo istri misalnya berbuat Keburukan gak mungkin aku gambar Oke Gak mungkin aku tuh siksa dia gitu Oke Dan gak mungkin aku tuh gak ngasih makan dia Pasti aku bakal ngasih makan dia kok gitu Tapi kalo Ustadz Felix bilang Ustadz Felix bilang begini Kamu kira Kebanyakan orang-orang konflik itu karena masalah syariat Kebanyakan enggak Tapi karena apa Karena masalah Apa sih Kurangnya komunikasi Ya enggak Dia maksudnya pengen begini ini maksudnya baik Terus kemudian Dia gak nangkap apa maksud baik orang ini Terus akhirnya dia cek cok Itu kan sebenernya bukan masalah syariat Tapi masalah komunikasi Oke Gitu kan Dan itu penting banget Masalah komunikasi Terus masalah mental Itu bener-bener biasa Terus Dan yang paling penting yang kamu belum punya apa Finansial gitu Iya Saya ngeliat kamu memang sudah matang secara fisik Terus kemudian Kamu juga matang secara Sakhova gitu Terus kemudian Emosional kamu sudah mulai terbangun Tapi Secara finansial kamu belum Oke Makanya setelah buku Adam terbit Alhamdulillah aku bisa dapet uang dari situ Gitu ya Itu modal buat nikahin orang di samping aku ini Siap Gizi abis Oke Nah jadi Indikator siap nikah itu Ketika kamu sudah Memenuhi empat ini Gitu ya Apaan Kedewasaan Maksudnya secara umur Terus kemudian secara Sakhova secara emosional Kemudian secara Finansial Walaupun finansial ini Gak harus kamu tuh Harus punya rumah dulu Gak harus punya pekerjaan tetap dulu Gimana sih Bahasa orang-orang yang sering cerama tentang pernikahan Gak perlu penghasilan tetap Yang perlu itu Tetap berpenghasilan Iya Itu sering diperdengarkan Gitu ya Dan bener sih sebenernya Karena kebanyakan mungkin Memang Finansial itu menjadi masalah Bener banget Yang besar ya Di pernikahan Di masyarakat gitu Dan persiapannya mungkin Gak ada patokan standar Harus punya berapa Harus punya apa dan lain-lain Tapi Setidaknya cukup gitu Untuk membangun Betul Betul banget Hidup keras kayak aku gitu Oke Tapi hidup aku juga keras Gimana dong Oh gitu Sama dong Oke Terus Sebenernya Selain daripada Apa yang kita obrolin nih Kesiapan nikah Apa aja dan lain-lain Itu banyak banget pertanyaan Dari orang-orang Tentang Tentang Kenapa sih Hawaryun tuh milih Dena Itu banyak banget orang kepo gitu Dan kita emang belum ngobrolin sama sekali sih Mungkin bisa dijelaskan Pak Hawaryun Silahkan Oke Dan yang paling penting kata Mas Hawaryun ini adalah Dulunya Yang paling penting itu adalah visi Ketika kita selalu menetapkan Satu visi satu sama lain Menikah karena visi Dan visi itu tuh untuk Allah Insya Allah cinta itu akan datang dari Allah gitu Dan Mungkin pernikahan itu akan lebih long last Karena ada satu tujuan yang kita capai Dan kalo muslim Itu tujuannya kan gak cuman di dunia gitu Tapi sampai ke akhiran Begitu kata kamu Iya itu kata aku Sudah terjawab Dan Allah kasih kita perasaan Perasaan itu Sifatnya fluktuatif Berubah-ubah gitu Kalo kita misalnya nikahin seseorang itu Karena perasaan Perasaan kita suka sama wajahnya Walaupun itu boleh ya Boleh ya Cuman kalo itu dijadikan standar utama kita menikahi dia Itu Perasaan itu akan berubah Oke Terus kalo kita nikahin dia karena harta Tentunya harta Berapa banyak kita lihat orang-orang yang punya duit harta banyak Cuman dia berserai Iya Iya kan Itu tidak menjamin Kelanggengan dia gitu Popularitas Ya popularitas juga itu akan hilang kan Aku juga sebenernya gak yakin Ini Instagram aku nih akan bertahan 5-10 tahun ke depan gitu Karena Orang-orang yang hits di AXFM dulu itu gak hits di Instagram Belum tentu hits Belum tentu hits Sorry sorry Orang-orang yang hits di Twitter belum tentu hits juga di Instagram Jadi Mungkin Mungkin Ketika media sosial bergeser Ayah aku juga gak Terkenal lagi Gak bisa terkenal lagi Dan kalo itu menjadikan satu-satunya tolak ukur kita menikahi dia Ketika Jabatannya Atau popularitasnya hilang Kita hilang juga dong ceritanya Oke Maka harus ada sesuatu yang lebih dari itu Yaitu Menurut aku sih ya Kesamaan visi Dan Itu aku temuin sama orang di sebelahku ini Iya Kesamaan visi Gimana Apa sih yang pengen kita lakuin setelah pernikahan Bukan pernikahannya itu Gimana Oke Oke Jadi bukan hari H Bukan hari H Tapi hari setelah hari H Oke Makanya pada saat ta'aruf sama ngomong Aku bilang Gimana kalau plannya Kita nanti ngelakuin ini Mau gak diarahin sama ini Gitu kan Iya Kita sebelum Sebelum Memantapkan untuk nikah Pas ta'aruf juga Kita udah nyusun skema dakwah Skema dakwah Tapi itu ketika kita udah yakin sama satu sama lain sih Jadi yakin dulu Terus menentukan skema dakwah Makin yakin Dah Nika deh Yeay Apa sih Jadi kenapa aku nikahin Dena Karena Aku ngerasa Aku punya Partner Yang Satu visi sama aku Dan Dena juga punya Sesuatu yang gak aku punya Beda banget dengan karakter kita serius Iya Iya kan Iya Beda Dan aku rasain itu sih Iya sama Dan Pas ta'aruf aku ngerasa Ih dia bisa banget Ngelengkapin kekurangan aku Gitu Gitu Sama sih Sama ya Tos Oke itu aja Jawaban ya Iya Karena Visi gitu Karena sesuatu yang Fisikal Fisikal Itu gak lebih penting dibandingkan sesuatu yang non fisik Oke Apa tuh fisikal tuh seperti apa Dan non fisik tuh seperti apa Mungkin gak aku bayang gitu di orang-orang Oh gimana ya jelasinnya ya Dulu aku pernah ke Turki temen-temen Si Si Kamu juga pernah nanti Iya Di Turki tuh masjidnya besar-besar gitu Ya jelas ya Turki itu kan bekas Kehilafahan Islam yang terakhir Jadi peradabannya luar biasa Masjidnya besar-besar Dan yang aku sedih tuh Ketika aku masuk ke dalamnya Itu Yang dateng tuh Sebaris dua baris gitu Padahal masjidnya indah banget Karpetnya luar biasa Terus lampu-lampunya Bercahaya luar biasa Indah banget lah pokoknya Tapi Orang yang ngisi dalamnya tuh Sedikit gitu Padahal fisiknya bagus gitu Iya gak Berarti Apakah sesuatu yang Kalau fisiknya bagus Apakah Menjamin isinya bagus Belum tentu Gak juga Tapi kalau Dalemnya bagus Insya Allah fisiknya itu bisa dibangun Nah sekarang kalau kita lihat nih ya Misalnya kalau ada orang-orang Kalau kita ke masjid kemudian ada dua kotak amal Yang satu Infak untuk Pembangunan masjid Yang satu Infak untuk Program masjid Kira-kira lebih banyak mana yang Cepet Isi penuh Pembangunan Padahal Yang lebih penting adalah Programnya Iya kan Kalau misalnya masjidnya bagus Udah jalan-jalan segala macem gitu ya Terus kemudian gak ada programnya Ya buat apa masjid bagus-bagus Iya kan Tapi misalnya kalau programnya jalan Aktivitasnya banyak disitu Anak muda pada nongkrong disitu Kemudian anak-anak juga pada main disitu Ada TPA nya Ada taklimnya banyak gitu Pasti Kebangun Alkan bangunannya Ikut terbangun juga gitu Oke oke Jadi kalau misalnya di Pernikahan Apply Mungkin konteksnya wanita ya Mungkin konteksnya wanita ya Ah iya benar Konteksnya wanita Kalau di apply itu Percuma mereka make up Skincare Mempercantik fisiknya Tapi mereka mungkin gak punya visi Isinya Isinya Kalau di dalam Al-Quran Allah bilang kan Fangkihu ma tobalaku minanisa Jadi kalau dalam bahasa Arab Ma itu artinya apa Kalau man itu artinya siapa Oke Jadi Fangkihu ma Allah bilang Fangkihu ma Bukan Fangkihu man Nikahilah apa gitu Bukan nikahilah siapa Jadi aku Nikahilah apa yang ada dalam diri dia Dia bisa apa Dia punya apa Apa visi dia gitu Bukan siapa dia Seperti apa bentuknya Wajahnya seperti apa Matanya seperti apa Hidungnya seperti apa Seksi enggak gitu Bukan itu Yang Allah suruh ke kita tuh Untuk memperhatikan apa yang ada pada diri dia Siap siap Inner Inner Aduh oke 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 Ya ya paham paham Jadi ketika orang itu sudah bisa menentukan visinya Mau seperti apapun rupanya Ada inner beauty yang bisa di Betul Gitu ya Muncul gitu ya I got it Udah itu aja Itu udah menjawab semua sih Udah jawab semua Masa aku Luffy Intinya Intinya kenapa aku menjadi dia Karena Cewek sebelah aku ini Apaan sih Karena cewek sebelah aku ini Dia punya kesamaan visi sama aku Dan dia punya karakter yang bisa nutupin kekurangan aku Gitu Siap 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 Semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya Karena ini kepoin banget sama orang-orang Oke deh Eh tunggu tunggu Apa Netizen juga penasaran kali Kenapa kamu mau nerima aku Iya Oke Atau jawab di IG ku ya Iya Oke Oke yang pengen tau jawabannya Dena kenapa mau nerima aku Ini yang Apa ya Kaku ini Gitu ya Oke Bisa dilihat nanti ya Iya bisa dilihat nanti di IG nya Hawa Eh Hawa lagi Dena Aduh Oke 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 jadi segitu dulu ya Oke bye Ntar kita lanjut ya Assalamualaikum Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin Semoga ada manfaatnya Dan menjawab pertanyaan teman-teman Assalamualaikum Bye 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 bye